Halo, selamat datang di percobaan utama, yaitu metode perhitungan kimia komputasi DFT. Langkah-langkah yang kalian harus lakukan, yaitu pertama masuk ke program hypercam yang terlebih dahulu. Setelah itu, ketika kamu sudah di dalam hypercam, lalu ke draw pada ujung kiri tersebut. Lalu ketika di double-click, akan muncul element table seperti ini. Kemudian kita harus mengambil carbon. Kemudian klik sekali pada carbon. Klik sekali pada canvas. Lalu kita add edge and model build, seperti ini. Lalu kita untuk memastikan bahwa ini metana, kita harus mengklik rotate or apply. Lalu di geser saja, seperti ini. Pada metode ini, kita menggunakan 4 basis set. Pada percobaan pertama ini, Langkah yang harus kalian lakukan dulu, yaitu basis set minimal. Dengan di menu setup density functional, ketika dibuka, kalian bisa memastikan bahwa ada 4 basis set yang bakal kita lakukan. yang pertama, yang pertama yaitu minimal. Kemudian pada charge and spinnya sebesar ini, tidak usah dirubah, lalu apply basis set, dan ok. Kemudian langkah selanjutnya, kalian harus start log. dengan nama tertentu seperti ini. Seperti metana basis set minimal. Lalu ke compute, ke geometry optimization. Ini merupakan hal yang harus kalian perhatikan. mulai dari algoritmnya, RMS-nya, dan maximum cycle-nya, dan ini. Ini selaku. Kemudian klik OK. Ketika selesai, jika kalian lihat di bawah, di bawah di tulisan cover gun yes, berarti optimasi berhasil. Kemudian jangan lupa untuk stop log. Lalu, jangan lupa untuk mencatat energi total, muatan, dan ikatan, dan momen dipol dari hasil start log yang tadi anda save. Selanjutnya, kita mengulangi langkah sebelumnya, namun dengan basis set yang berbeda. Seperti ini. Kita sekarang menggunakan small. Kemudian start log dengan basis set small. lalu geometry optimization. Oke. Kemudian cover gun yes, ada berhasil untuk yang basis set small. Kemudian stop log. Untuk yang basis set small, selesai. Lalu, kita menggunakan basis set yang medium. medium ini. Kemudian apply basis set. Start log. Dengan medium. Lalu compute. Method optimization. Seperti ini. Dan oke. setelah itu cover gun yes, stop log, dan selesai untuk yang medium. Kemudian untuk yang terakhir yang large, kita memilih yang large. Kemudian start log, tar yang large. kemudian compute. Kemudian compute. Dan new trend optimization. Dan cover gun yes. Stop log. Dan selesai. Hmm, my god. I'm sorry. Lalu untuk tahap yang selanjutnya, untuk metode basis set yang large. Kemudian kita menggunakan yang large ini. Lalu kita start log dengan basis set large. compute. Geometer optimization. Dan segini. Oke. Kemudian jika kalian nanti di bawah. Cover gun yes. Dan stop log. Untuk percobaan pertama dengan menggunakan senyawa metana selesai. Halo guys. Untuk percobaan ini untuk percobaan selanjutnya kita menggunakan senyawa monochlorometana yaitu dengan membuka tabel priodik dengan mengklik C dan CL. Kemudian setelah ini kita tarik dari CL kepada karbon untuk menghasilkan nikatan seperti ini. Lalu kita add H and bottle bill. Seperti ini bentuk monochlorometana. Pada percobaan ini kita menggunakan sama seperti percobaan sebelumnya yaitu 4 basis set. Untuk yang pertama kita menggunakan minimal. Seperti langkah sebelumnya kita membuka start log dan melakukan shift pada file name seperti ini atau terserah. Kemudian buka compute ke geometry optimization lalu pola kribere 0,01 dan 100 mesk mesk kita kita jangan lupa untuk stop lock untuk basis set minimal sudah selesai. Selanjutnya kita menggunakan basis set small seperti langkah sebelumnya selesai. compute geometri basis set hampir sama semuanya dan oke. Lalu selesai. Stop lock dan untuk small basis set selesai. 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 kemudian selanjutnya kita menggunakan basis set idiom kemudian start lock dengan nama seperti ini kegimentri optimization dan seperti ini selesai dan stop lock kemudian untuk basis set yang terakhir yaitu large start start lock kemudian ke basis set monochloro metada basis set large lalu compute geometri optimization dan bukan algoritm pokri bere seperti tadi konfer gen selesai dan stop lock dan itu untuk percobaan pertama metode berhitungan kimia komputasi DFT selesai untuk terakhir kita harus mencatat energi total energi ikatan muatan dan moment dipol dari hasil start lock yang tadi kalian buat terima kasih di Terima kasih.